Kita makan mesti yang bergisi dan berimbang. Kita makin tua, pasti kita harus menghindari jenis yang karbohidrat manis, yang digoreng minyak-minyak itu termasuk karbohidrat. Jadi kita kalau pengen ya seminggu sekali, kita harus tepat. Tadi olahraganya harus arti, tapi waktunya cukup maksimal satu jam. Orang sering olahraga lebih dari satu jam itu overtraining, juga gak sehat. Terus istirahat harus cukup, 6-7 jam dan dalam dan gelap tidurnya. Itu penting sekali, jadi kita mesti itu. Terus kalau kita ahli seperti ini, wakil rakyat ini kan banyak beban sikis pasti. Tadi waktu gedur-gedur rumah, dimarahi sama orang dan sebagainya mungkin. Itu pasti ada stres. Kita manusia gak mungkin tidak ada stres. Kita mesti ahli minyak stres. Kalau ada persoalan cepat diselesaikan, jangan digantung-gantung. Misalnya tengkar ya panggil aja, Kang Iming, maaf saya salah. Atau kita bagaimana, selesai urusannya. Kalau kita persoalan kita gantung. Maaf dokter, saya miing, bukan iming. Siapa? Takut nanti orang yang mau milih saya nyari iming gak ada. Jadi mesti tadi seperti itu. Jadi kalau ada stres kita selesaikan. Terus kita harus yakin bahwa kita makin tua, ada penelitian, kita di atas 30 tahun usia kita, itu terjadi proses di generasi kesehatan. Kita mulai menua ceritanya, mundur. Mundurnya teorinya 2-3 persen. Kalau kita gaya hidupnya baik. Kalau kita umurnya sudah 45, berarti mundurnya 15 tahun kali 2 atau kali 3. Kalau kita umurnya, tadi saya tanya Pak Feby umurnya 57. Itu tinggal dikali, 27 tahun kali berapa kita pasti mundur. Sehingga sekarang terkenal dengan mana yang terjadi kemunduran. Yang mundur seluruhnya termasuk. Yang penting kalau pria ini hormon pria, kalau wanita hormon wanita, kalau dia ada menopos. Mereka harus diberikan hormon dengan pengawasan ketat. Artinya pengawasan ketat gimana? Kita harus tidak boleh melebih dari range normal. Kalau itu kita diamkan gimana? Oh saya tetap sehat, mau tiap hari lari, tiap hari apa? Tidak bakal tetap kita ngejar untuk kita tetap baik dan sehat. Apa yang terjadi? Kalau kita terjadi kemunduran hormon kita, kita pasti teransam dengan penyakit tua. Metabolik hipertensi, diabetes tipe 2, kolesterolnya akan tinggi. Kan cukup berbahaya. Tulangnya mudah kropos, dan suasana hatinya tidak nyaman. Mikirnya tidak bright. Kita mudah lupa, capek-capek. Makan kenyang ngantuk, kan gak nyambung. Gak apa lagi wakil rakyat, rapat tadi bahasa itu pasal sampai berjam-jam dan berhari-hari. Tidur di tempat tidur. Kita sering lihat di TV, anggota DPR sama tidur itu. Itu berarti dia kan proses tua yang tidak disiasati dengan baik. Dan ngemil dokter. Banyak kan maka sidang tuh ngambil makanan. Untuk menghilangkan ngantuk, dia ngemil. Makin parah lagi, karbohidratnya makin banyak. Jadi seperti lingkaran setan. Jadi ini mungkin sedikit brainstorming, brainstorming biar kita tetap sehat. Wakil rakyatnya berpikir lebih canggih sehingga negara kita makin maju dan makin mapan. Demikian Pak Fidu. Baik. Terima kasih dokter. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih.